Intro Dalam rapat paripurna DPR RI pagi tadi, Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji DPR RI melaporkan hasil investigasi terhadap penyelenggaraan haji tahun 2024. Pansus merekomendasikan sejumlah hal, mulai dari revisi Undang-Undang Haji hingga penunjukan Menteri Agama yang kompeten untuk mengelola penyelenggaraan haji yang lebih baik. Dalam laporannya, Pansus menemukan sengkarut penyelenggaraan haji, mulai dari pengalokasian haji khusus yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, pemberangkatan 3.503 jemaah tanpa antri, hingga dugaan penyelenggaraan wawenang. Anggota Pansus Haji DPR RI, Maman Imanul Hak, menekankan, negara seharusnya menghadirkan penyelenggaraan haji yang berkeadilan bagi masyarakat. Karenanya, Pansus merekomendasikan revisi terhadap Undang-Undang Haji agar penyelenggaraan haji bisa lebih akuntabel. Pertama, revisi Undang-Undang nomor 8. Yang kedua, permaikan kinerja dari Kementerian Agama, termasuk juga kejelasan antara regulator di satu sisi dan juga eksekutor di sisi lain. Yang ketiga adalah soal pengawasan eksternal. Perlaksaan haji betul-betul bisa diawasi. Tidak ada orang yang menyalahgunakan wawenang, termasuk juga menyalahgunakan peraturan yang ia buat untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, Pansus merekomendasikan penguatan pengawasan penyelenggaraan haji, baik secara internal maupun eksternal yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Ketua Pansus Haji DPR RI Nusron Wahid menekankan, pemerintah selanjutnya harus menunjuk sosok yang kompeten dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Agama agar karut-marut tidak kembali terulang. Pansus mengharapkan pemerintah mendatang agar dalam mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang menganggap lebih cakep dan kompeten dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama dengan penyelenggaraan tersebut